Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo para fans, hayzob lovers dan para emak-emak milenial dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam lindungan Allah SWT Berjumpa lagi ya bersama Mimin disini Yang akan menyajikan berita terbaru terupdate seputar Rangga Azob dan Heiko van der Vecken Dan biasakan untuk menonton video sampai selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Terima kasih Dan pastinya juga disini Mimin akan membahas dan mengulas berita dan fakta-fakta menarik seputar hayzob ya Dan juga mengulas tentang karir maupun kisah asmara dari si cantik Heiko van der Vecken dan Rangga Azob Nah oke guys tanpa berlama-lama mari langsung saja kita pada pembahasannya ya Nah sahabat hayzover dimanapun kalian berada Memang kalau kita melihat idola kesayangan kita dipasangkan dengan orang lain Pasti kita akan merasa kesal ya Dan juga merasa kok bisa dipasangkan dengan orang lain sih Kenapa nggak dipasangkan dengan Heiko van der Vecken ataupun dengan Rangga Azob Agar sepasang ya Dan pastinya kita juga ngomong seperti itu ya guys Dan kita sebagai para fansnya hayzover harusnya bisa memahami ya Kalau apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita yaitu hayzob Itu hanyalah sebuah pekerjaan saja Kalaupun misalnya mereka dipisahkan tidak bareng satu proyek lagi Contohnya yaitu babang tampan Rangga Azob ya Yang dipasangkan dengan Aurelie Moremes Di webseries terbaru mereka yaitu yang berjudul Kupulih Cinta ya Memang itu pilihan dari babang tampan Rangga Azob ya Karena pastinya sebelum menerima kontrak tersebut Ada perjanjian tuh antara Bang Azob dengan produsernya ya guys Mungkin yang dilakukan oleh Bang Azob itu hanyalah sebuah pekerjaan saja ya Tidak obi Untuk masa depannya nanti karena kita menginginkan sekali ya Kalau masa depannya babang tampan Rangga Azob menikah dengan si cantik Haiko van der Vecken Nah itu salah satu tanggung jawab dari babang tampan Rangga Azob Untuk mencari pekerjaan dan juga untuk mencari uang ya guys Untuk halalin si neng cantik Haiko van der Vecken Dan disini Mimi mau bahas nih soal komentar-komentar para fansnya Haizover kepada Aurelie Moremes Yang mengenai webseries terbaru mereka nih Dan disini katanya Aurelie Moremes marah kepada fansnya Haizover Karena membawa-bawa komentarnya itu membawa-bawa orang tua dan agama saat menghujatnya katanya loh Nah hal ini lentaran Aurelie beradegan mesra dengan babang tampan Rangga Azob di webseries terbarunya itu ya guys Nah kalau menurut Mimi ya itu tidak perlu berkomentar yang sangat menghujat banget ya Dan juga sangat menjatuhkan mental seseorang Karena disitu mereka hanya melakukan acting saja ya Skenario, budak skenario kalau kata bang Azob ya pernah ngomong seperti itu Dan harusnya kita sebagai para fansnya tidak terlalu berkomentar yang sangat pedas banget ya Kalau menurut Mimi ini aja ya guys kita harus bisa berpikiran yang positif Dan disini juga Aurelie Moremes bersama Rangga Azob dalam serial tersebut Aurelie dituntut melakukan beberapa adegan mesra bersama bang Azob Salah satunya adegan berciuman ya Semula ia tak mempermasalahkan adegan-adegan mesra tersebut Selain karena dirinya yang bersetatus jomblo Aurelie juga sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya Nah akan tetapi tiba-tiba Aurelie mendadak terusik nih Dengan sikap berlebihan para fans Rangga Azob dan Haiko Vanurveken nih Katanya Aurelie merasa shock lantaran sebelumnya Tak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari fans lawan mainnya Nah sekarang Aurelie mendapat komentar yang sangat pedas dari para fansnya Haizo Kata Aurelie nih Soalnya aku adegan ciuman sebelumnya sudah pernah ada Dan gak ada masalah gak pernah dikomentar seburuk seperti itu Ini pertama kalinya aku mendapatkan haters Kata Aurelie Tapi lama-kelamaan komentar buruk yang dilontarkan oleh Haizover Membuat kondisi Aurelie menurun loh Hingga akhirnya ia memutuskan untuk tidak lagi membaca komentar-komentar pedas tersebut Nah nih guys ini pelajaran banget ya buat kita semua fansnya Kalau kita tidak perlu menghujat seseorang sampai berlebihan seperti itu ya Karena kita balik lagi nih ke pemikiran yang positif ya Mereka itu hanyalah acting saja Tidak di dunia nyatanya Yang rela mereka melakukan hal seperti itu ya Pastinya tidak mungkin Jadi ya kita ini membuat pelajaran ke depannya Supaya kita fokus aja deh untuk selalu mendukung Haiko Vanurveken dan Rangga Azob Karena tujuan awal kita juga mengawal Haizover sampai ke pelaminan ya Dan kita tahu juga ya guys Kalau untuk ke pelaminan itu butuh biaya Butuh dana Jadi mungkin itu salah satu dari tanggung jawab untuk mencari pundi-pundi uangnya ya guys Dari babang Azob Untuk menuju ke pelaminan bersama si cantik Haiko Vanurveken Kalau yang sudah berlalu biarlah ya guys Tapi untuk ke depannya Kita harus lebih bijak lagi Harus bisa berpikir positif lagi Berkomentar boleh Asalkan kita tidak terlalu pedas Dan terlalu menghujat seseorang tersebut Karena kalau misalnya artis tersebut tidak terima Kita bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib ya guys Nah ditanya soal komentar paling pedas Yang diterima oleh Aurelie Moremus Disitu Aurelie ingat membeberkannya ya Nah akan tetapi hujatan tersebut sudah tidak masuk akal lantaran Menyeret kedua orang tua hingga agama yang dianutnya Menurut Aurelie ya guys Aurelie Moremus pun sempat mengadu kepada Ranga Azob dan Haiko Vanurveken Terkait sikap barbar fansnya itu Menanggapi hal tersebut Menanggapi hal tersebut Azov dan Haiko menyampaikan permintaan maaf Kepada artis pemilik nama lengkap Aurelie Ali dan Mari Moremus tersebut Dan pembangkampan Ranga Azob dan Haiko Vanurveken Juga memohon kepada para fans Khususnya fans Haizob ya Pokoknya jangan terlalu berkomentar ya Jangan terlalu menghujat Jangan sampai menjatuhkan mental seseorang Karena kita harus pintar-pintar membedakan Antara dunia persinetronan dan dunia nyata Kata Bang Azob dan Haiko Vanurveken Nah pokoknya kita harus pintar-pintar aja ya guys Membedakan antara sinetron dan dunia nyata ya Kalau di sinetron itu kan ceritanya dibuat oleh sutradara Bukan Mungkin itu kan pengarahnya sutradara ya Jadi kita makunin saja dan jangan Pokoknya jangan menghujat Artis yang berprofesi sebagai artis sinetron ya Apalagi perannya itu sebagai peran antagonis Oke terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Ming Ming ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Ming Ming ini Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya Dan itulah tadi informasi yang bisa Ming Ming sampaikan pada kesempatan kali ini Seputar Hangga Azob dan Haiko Vanurveken Tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar Jika kalian menyukai video Ming Ming ini Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai Ming Ming akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video